Pak Hilmi Farid, silahkan waktu dan tempat dipersilakan. Saya Hilmi Farid, Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pertama-tama mengucapkan selamat atas peluncuran Game Mobile Lokapala yang dikembangkan oleh Anakta Rupa bersama dengan Chakra Studio dan diluncurkan atau di publikasi oleh Melon Telekom Indonesia. Game ini istimewa karena menghadirkan sejarah Nusantara dengan cara yang baru. yaitu melalui satu permainan. Game ini bisa dimainkan oleh banyak orang, pemotip daya, sehingga tentunya akan bisa juga menjadi sarana interaksi diantara para pemain untuk mempelajari sejarah Nusantara. Dan tentu dengan inisiatif ini kita melihat bagaimana pemajuan kebudayaan dibawa ke tingkat yang berbeda melalui integrasi dari narasi sejarah ke dalam game. Dan tentu perspektif ekonomi kreatif juga akan sangat berperan di sini seperti kita tahu bahwa negara-negara seperti Korea Selatan, China dan lain-lain sekarang ini sedang mengembangkan industri gamenya dan di Malaysia melalui game ini saya juga sangat berharap bisa memainkan peran yang lebih besar. Dan terkait dengan bidang pemajuan kebudayaan, tentu juga game ini nanti akan membawa upaya-upaya pemajuan itu ke dalam ranah yang mungkin selama ini belum banyak dijelajahi, yaitu teknologi digital. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat atas peluncuran game ini dan berharap ini akan bisa memicu perkembangan dari banyak lagi game yang mengambil khasana kekayaan budaya kita sebagai titik tolaknya. Demikian, terima kasih dan sekali lagi selamat. Terima kasih Bapak Hilmar Farid. Tentunya ini juga kena juga sama kita ya para anak muda. Nggak cuma pro player-nya saja yang bisa mendunia, tapi gamenya juga. Betul sekali. Udah bosan ya mendunia kamu ya? Oh bukan begitu. Udah biarin Indonesia.